Orang puasa kan dilarang fitnah, dilarang bohong, dilarang ghibah, dilarang ngomong yang penting. Akhirnya terjadi, diem aja deh. Diem itu salah satu cara yang paling mudah sebenarnya untuk apa? Untuk menenangkan sistem tubuh kita. Diem aja. Kau bisa banyak omong. Dan Nabi sudah sampaikan, kata Nabi kan berkatalah yang baik atau yang baik. Sehingga ini lama-lama dia tetang gitu. Makanya kadang saya pikir nih, orang jamaah sekarang nih ya, tadi saya bilang itu ya. Apa ya, seperti kurang bahagia. Jadi kalau bahasa saya itu ya ada, kata Nabi itu begini. Ketika Nabi keluar setelah sholat di Masjid Nabawi pagi-pagi, beliau ke rumah istri beliau. Lalu ditanya, hari ini ada makanan gak? Hari ini ada makanan gak? Tanya sama istri. Terus ada, dalam satu riway itu sebutkan, gak ada Rasulullah, hari ini gak ada makanan. Terus nanti bilang apa? Ya, oke gitu aku kuasa. Sesederhana itu. Hidup itu. Gak usah dibikin tibet-tibet. Supaya ini tidak, tidak tersisa, tidak merana. Sehingga nanti kalau sudah kayak begini, salah satu indikator bahwa perut kita, lambung kita itu baik adalah Anda sudah mulai rutin BAB-nya tiap hari. Berarti pelitnya sudah dibuang, suuzonnya sudah dibuang, bencinya sudah mulai hilang, lambungnya sudah mulai damai. Dan ketika misalkan, saya itu gak pernah, gak bisa minum kopi loh. Mulai kayak begitu, Bapak-Ibu sekalian, muncullah kebahagiaan dalam perut. Dan nanti baru kita ngomong fisiknya kayak apa, secara jasad, dia mulai nyaman, tenang gitu. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Allah itu kan orang-orang yang mengatakan, Rabbunallah, summa stakomu, walakufun alahimu, walahum yazanun. Orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, kata Allah di situ, gak ada takut lagi, gak ada sedih lagi. Gitu. Jadi, jurus nomor satu adalah ikhlasin dulu. Ikhlasin. Buang semua yang ada dalam hati, Tuhan, semuanya dibuang. Tapi Anda perlu media, kan? Anda perlu media untuk menyalurkan itu. Pohon tadi. Salah satunya. Apa yang lucu-lucu? Dokter, ada gak yang gila-gila begitu? Banyak. Kalau ceritain Anda mungkin bingung gitu loh. Tapi para sahabat itu sering mereka sendiri. Saya gak baca mereka dialog sama Pohon itu enggak gitu kan. Tapi maksudnya kayak yang saya tulis terakhir itu, Abdullah bin Rawaha itu, itu kan waktu perang Mu'tah itu, kan takut, mau perang takut. Munculan takutnya. Tapi karena mereka tahu cara menghandle jiwa mereka, ngobrolah mereka dengan jiwanya. Itu yang saya tulis itu. Dia bilang begini, wahai jiwaku katanya. Kalau kau tidak mati di sini, kau pun akan pasti mati di tempat yang lain. Tapi kalau kau mati di sini, kau pasti matinya mulia. Karena perang di jalan Allah. Ngomong sama jiwanya. Yang pertama itu, wahai jiwaku, apa yang membuatmu membenci surga hari ini? Ngobrol. Gitu loh. Makanya jiwa itu perlu jadinya ngobrol. Ada yang saya tulis itu juga, saya bilang itu, ada guru saya, itu asang muratnya sebelas loh. Sebelas itu sakitnya minta ampun. Tepuk sama dia. Dia bilang gitu kan, udah jangan baper. Sama gitu doang. Habis itu dia makan, beliau makan apa, durian atau apalah gitu-gitu. Antang-antang aja. Dan hilang nyerinya. Ya untuk orang yang punya kemampuan dialog dengan tubuhnya si Oki, cuman gak bisa juga diterapkan di semua orang. Tapi kalau kita sudah mulai itu, coba anda cari, apa ya, kira-kira jiwa anda itu butuh kebahagiaannya apa? Coba anda cari itu. Nanti itu akan membuat lambung itu akan tenang, bahagia. Gitu.